Halo teman-teman, kenalin aku Amabel, aku Wiliansyah, kita lagi ngapain Kak Wil? Nah, kali ini kita berkesempatan untuk kampus tur di Universitas Surabaya, atau lebih dikenal dengan Ubaya. Oke, kita tepatnya lagi di Kampus Ubaya, kita ngilis, dimana kita lagi OTW ke Fakultas Teknik. Karena kita juga bukan manusia teknik, kayaknya buat ngobrolin soal Fakultas Teknik, kita perlu juru kunci yang lebih utah. Ini kelihatannya udah ada yang bisa kita target. Ini kakak-kakak lebih tekniknya. Halo ga? Mungkin kenalan dulu nih Kak? Boleh dari siapa dulu nih? Dari Kak Hubut dulu deh. Oke, halo teman-teman, kenalin nama gue Bucandra Bivono, aku dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Surabaya, mahasiswa angkatan 18. Halo teman-teman, kenalin aku Saferio Anggara dari Fakultas Teknik Musin Air Manfaat Perancatan 2019. Halo. Halo selamat kenal Kak. Selamat kenal ya. Mungkin kita boleh sambil jalan ya Kak? Boleh. Boleh sambil jalan. Oh ini kayak teletabis ya. Gimana? Oke. Mungkin terima kasih ya Kak Hubut dan Kak Safer udah mau nemenin kita. Mungkin bisa nih dijelasin dikit-dikit nih tentang Fakultas Teknik. Oke. Fakultas Teknik mungkin Kak Saferio dulu mau memberikan pendapat mungkin? Oke boleh. Jadi sebelumnya dapat datang di Fakultas Teknik. Oke. Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik punya 5 Prodi nih teman-teman. Teknik pesin, manfaatur, teknik kimia, teknik industri, teknik elektro, sama informatika. Oke. Mungkin dilanjut bicarakan teman-teman. Oke. Jadi teman-teman kita sekarang ada di tengah-tengahnya Fakultas Teknik Ubaya. Jadi kalau bisa dilihat ya, sebetulnya kan ini kita pakai 360 ya. Jadi teman-teman bisa tuh putar-putar. Fakultas Teknik itu signature-nya di diningnya ada kayak biru-biru. Ada aksen biru-biru itu. Aksen biru itu punyanya Fakultas Teknik. Karena aksen biru ini membedakan dari fakultas-fakultas lainnya di kampus Ubaya Tenggilis nih teman-teman. Nah sekarang kita ada di tengah-tengah Fakultas Teknik. Dan yang Kak Safe tadi bilang, Fakultas Teknik itu punya lima prodi teman-teman. Dan Fakultas Teknik itu kerap kaitannya dengan laboratorium kan. Betul banget. Makanya Fakultas Teknik Ubaya ini punya area yang cukup luas. Kita punya tujuh gedung ya Kak Safe ya. Jadi TA sampai CD untuk menunjang pembelajaran di prodi-prodi tersebut. Oke. Wow. Oke. Berarti banyak gedung. Banyak lab. Wah. Berarti kalau aku nih dari prodi-prodi tadi. Jujurly paling tertarik itu di teknik mesin dan manufaktur sama teknik kimia sih. Wah. Kalau aku beda nih sama mobil. Aku tertarik jujurly di teknik elektro sama informatika nih. Oke. Berarti ada perbedaan ya di sini. Iya. TBL ngeliat sih sih. TBL, TBL, TBL. Teknik banget loh. Wah. Kalau gitu gimana nih enaknya Kak Kak Kak? Nah. Oke. Jadi hari ini kita bakal keliling-keliling laboratorium di Fakultas Teknik. Tapi gak semua nih. Beberapa aja dari masing-masing prodi. Oke. Jadi kita spill dikit aja ya. Oh, spill dikit. Oke. 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 Kalau gitu sama mobil ikut sama aku. Nanti ini sama Kak juga. Oke. Oke. Kita berpisah nih Kak Kak. Oke. Oke. Oke, Kak Wil. Lanjut lagi. Ayo kita lanjut dulu ya. Dadaaaah. Nah, sekarang kita sudah ada di area Fakultas Teknik teman-teman. Nah, di belakang kita ada yang namanya Boulevard Teknik. Jadi tempat ini berfungsi sebagai biasanya kalau ada acara outdoor gitu atau perkumpulan. Nah, biasanya di Boulevard ini teman-teman. Oke. Yuk kita jalan yuk. Oke. Nah bisa dilihat nih Di sebelah kiri atau kanan teman-teman Ada yang namanya Gasebo Teknik Nah ini biasanya terhadap Anak-anak teknik berkumpul Jadi ada yang belajar, ada yang kerja kelompok Ada yang nongki-nongki, nongkrong-nongkrong Bisa disini nih Lanjut lagi? Oke Oke Kak Bill kita sekarang udah di gedung DC Kayak yang tadi aku sudah mention Kalau fakultas teknik itu punya beberapa gedung Nah lebih tepatnya kita lagi di lantai Tiga gedung DC Kita mau visit ke laboratorium PLC Jadi untuk detailnya PLC itu apa Mungkin asisten labnya yang bisa jelasin Kak Bill Karena kan saya bukan mahasiswa teknik elektro ya Kita langsung masuk aja yuk Oke Nah ini Kak Bill lebih banyaknya disini Oke semuanya yang buat nih Halo Kak Tere Halo Kak Tere Makasih ya Iya Nah Kak Tere Nah ini Kak Bill Halo Kak Tere Aku Willy dari Ya nanti aku bakal tanya-tanya nih Soalnya penasaran banget buat kampus tur dikeliling Ubaya nih Kak Tere Oke langsung aja mungkin ya Kak Ubert ya Udah penasaran banget gak sabar pengen tanya Ini kita lagi dimana nih Kak Tere Nah ini kalian sedang berada di salah satu lab teknik elektro namanya lab PLC Nah sebenernya teknik elektro Ubaya sendiri punya tiga peminatan Yaitu yang pertama intelligent robotics Yang kedua wireless communication Dan yang terbaru nih ada biomedical engineering Nah kebetulan lab PLC ini untuk peminatan intelligent robotics tuh Wah mantep Berarti kayaknya lab-lab tentang prodi elektro ini gak cuma satu ya Kak Tere Iya sebenernya labnya banyak Tapi sebagai contoh ya lab PLC ini Terus lab TTL Terus lab energi Lab jaringan Terus ada lab LK juga Jadi sebenernya banyak sih Wah banyak banget nih Kak Tere Terus yang bedain lab PLC dengan lab-lab lain tuh apa Kak Tere kalau boleh tahu Nah Sekarang kita di lab PLC ini biasanya digunakan oleh peminatan intelligent robotics Nah kalau lab jaringan itu biasanya untuk peminatan wireless communication gitu Oh kalau gitu di PLC ini ada apa aja nih Kak Tere yang biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Nah kebetulan nih kita di lab PLC aku mau tunjukin salah satu alat Ada beberapa alat sih Nah ini contohnya adalah lab Alat elektropneumatik ya Nah alat elektropneumatik ini biasanya digunakan di industri Ini menggunakan tenaga udara Jadi kayak kalau teman-teman tahu botol plastik gitu ya Nutupnya tuh pakai mesin ini teman-teman Jadi nggak bukan manual secara tangan gitu Tapi menggunakan mesin ini Nah selain mesin ini Elektropneumatik ini Ada juga arm robot di sebelah sana Arm robot mana nih? Wah ayo kita lihat teman-teman Ini nih keren banget nih Arm robot ini juga biasanya digunakan di pabrik Nah ini kebetulan punya kita nih universal robot UR3 Jadi maksimal 3 kilo Bebannya Nah ini tuh bisa kita program sendiri Dan dia tuh safety banget gitu Buat dipakai di perusahaan di industri Tuh Oke mantepan jadi ada tadi yang buat botol-botol Ini ada juga arm robot kayak gitu ya Kak Tere Banyak banget ternyata alat-alatnya Nah ada lagi nggak yang ditanya nih Mungkin aku mau tanya sedikit Kak Tere nih Katanya kan atau stigmanya nih Bener nggak sih Kalau anak Prodi Elektro itu Kerjaannya nyolder-nyolder terus ya Bener nggak sih? Nah itu yang harus kita hilangkan stigma seperti itu ya teman-teman Karena dari alat-alat sendiri ya Teman-teman tadi udah lihat kalau alat-alat sendiri udah canggih Jadi mungkin bukan lagi nyolder-nyolder atau kita pasang kabel atau gimana Tapi kita lebih gemang operasikan alat-alat yang ada disini yang udah canggih-canggih itu Di industri nanti gitu Oke ternyata banyak banget ya Kak Hubert Kayak alat-alatnya ini nggak cuma tentang solder-solder nggak cuma tentang Misalkan robot ternyata bikin transformer Wah siapa tahu nih anak-anak kalau gitu ya Bisa tuh Bisa tuh ya Oke Ini loh Kak Hubert canggih banget ya alatnya itu kayak banyak banget itu Aduh Apa nih? Tombol-tombol ya? Iya banyak-banyak apa ini? Nah itu gunanya kalian kuliah di teknik elektro ya nanti kalian mempelajari Tombol-tombol ini buat apa? Fungsinya gimana? Cara merawatnya? Seperti itu Oke Dan merawat perawatannya Iya Oke Mungkin Kayaknya itu aja ya Kita jadi tambah Penjelasan dari Kak Pere untuk memberikan gambaran ya Kak Hubert Bener banget ya tambah tahu tentang teknik elektro kayak gimana Yes Dan laboratorinya kayak gimana Thank you banget Kak Tire Sama-sama Kami mau lanjut lagi kampus tur ke Lainnya ya lah pelan-pelannya Lainnya Oke thank you banget Kak Tire Selamat siang Selamat siang Makasih Makasih Yuk lanjut lagi Lanjut lanjut Nah oke Amabel Sekarang kita sudah sampai di salah satu lab teknik mesi dan manufaktur Yaitu lab CNC Kita langsung masuk aja kali ya Oke let's go Oke Oke Nah disini kita sudah bersama dengan Pak Misdi Oke halo Pak Halo Selamat pagi Oke Pak Kan kita lagi di lab CNC nih Pak ya Ya betul Mungkin bisa dijelasin Pak Lab CNC ini apa? Ya kita sekarang di lab CNC ya Lab Komputer Nomorical Control Jadi lab disini Kita punya beberapa mesin yang semua kontrol atau cara menjalankannya dengan menggunakan komputer Jadi nanti kita bisa lihat sama-sama di belakang itu ada fasilitas lab CNC Oke baik Pak Oke kan ini dipakai mahasiswa ya Pak ya labnya Nah kira-kira aktivitasnya apa aja nih Pak? Ya di lab CNC ini kita mempunyai 5 mesin ya Jadi adalah 2 mesin milling, 2 mesin bubur, dan 1 light cap Jadi kita melaksanakan praktikum CNC untuk prodi teknik mesin dan manufaktur Di samping itu juga lab ini mengadakan magang khusus untuk mahasiswa teknik mesin dan manufaktur yang sudah mengambil tugas akhir Jadi kita persiapkan mahasiswa untuk yang nanti akan melanjutkan bekerja Untuk penambahan skill tentang permusinan Nah di samping itu juga beberapa kegiatan yang kita lakukan adalah kita mengerjakan order dari perusahaan luar Jadi kita setiap bulan itu mendapatkan income dari pengerjaan itu Nah beberapa proyek yang kita lakukan sekarang ini Bulan Maret kemarin kita launching yang dinamakan dengan motor listrik Oke Kita geser dikit ya Pak ya Geser dikit Ini adalah karya dari dosen dan mahasiswa teknik mesin dan manufaktur ya Bulan Maret di launching oleh Pak Rektor Bisa dilihat ini proyek yang kita lakukan Oke baik Terima kasih Pak Nah Lapsi yang sini kan berhubungan dengan proyek mesin dan manufaktur ya Pak ya Ya Oke Bisa dijelaskan Pak proyeknya seperti apa Proyek teknik mesin dan manufaktur itu kurikulumnya mengajarkan banyak Nah yang mungkin saya lebih jelaskan singkat ya Jadi kita disini diajarkan tentang penggambaran desain dan perancangan produk Juga kita diajarkan tentang ilmu bahan Jadi bahannya kekuatannya seperti apa itu kita terima Sambing itu kita juga diajarkan tentang proses pembuatan produknya Jadi seperti yang kita lihat masuk area CNC ini adalah proses pengajaran untuk pengerjaan produknya Begitu Oke baik Terima kasih Pak Mungkin dari-dari dulu Pak Terima kasih informasinya Oke Terima kasih Pak informasinya Ya sama-sama Oke Kak Salve kita langsung lanjut Oke Terima kasih Pak Sampai jumpa Oke Kak B Kita sekarang masih di gedung TC Tapi di lantai 4 ya Di lantai 4 ini Nah kebetulan Sebelah kiri kita ini sudah ada lab dari teknik informatika Tepatnya lab komputer Monggo Masuk aja Kak B Ya ada tulisannya nih teknik informatika Permisi Halo 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 semuanya Halo Halo semuanya Halo 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 semuanya Halo semuanya Halo teman-teman 9 led komputer dan 1 led media, 4 led komputer ada di gedung ini, TC4A sampai TC4D, ada lagi nih laboratorium komputer kita ada di TD19, kemudian ada di PCE, PCE itu sebelahnya TU Vakuntas Teknik ya, kemudian ada di gedung TG lantai 3, kemudian ada di gedung Perpus lantai 2, itu ada 2 led disitu, dan 1 lagi ada di FIK. di FIK lantai 3, nah jadi setiap led, nah itu ke diri dari 30 komputer, jadi kalau di Kota Lola ya 9 kali 30, ada gara-gara 7 pulang, itu fasilitas yang dimiliki oleh teknologi matematika, mau kita pilih sambil jalan-jalan aja, kita lihat salah satu aja ya, oke ini adalah led dari TC4C, nah ini dia komiternya teman-teman, dia ada, ya ada standel ya, ada AC, kemudian ada PCE, kemudian ada PCE, kemudian karena ini di sini masa-masa COVID-19 masih dalam waktu pandemi, dan kita juga memfasilitasi dengan key purifier di sini, dengan teman-teman, ada SPK juga, nah ini khusus dosen ya, ini adalah komputer dosen yang di depan sini, nah ini adalah yang untuk mahasiswa, bagaimana mahasiswa, kalau belajar program-programan ya, terutama program-programan ya, bisa menggunakan lednya. Oke, sampai jalan-jalan apa kita ngobrol, aku pengen tanya nih Pak, kayaknya kan banyak led nih, nah kayaknya kira-kira kegiatan mahasiswa di led ini tuh ngapain sih Pak? yang pasti, yang pertama ya, pasti kuliah ya, nah untuk-untuk praktikum, kemudian, nah kalau misalkan led itu kebetulan kosong atau tidak, tidak terpakai ya Mas, kita boleh pakai kok, boleh pakai untuk mengerjakan tugas, atau mengeksplore hal-hal yang lain, ataupun mungkin dipakai, dulu pernah kok, kita dipakai untuk menghadapkan kegiatan lomba antar SMA, nah kemudian seminar gitu ya, nah seminar ataupun workshop, nah silahkan boleh memakai led itu. Jadi semaksimah mungkin kayak gitu ya Pak? Betul sekali, nah ini kebetulan nih di TSM4, ada yang latih kuliahnya, kita inginkan ya, kita lihat. Oke, ini kita masuk ke TSM4E, oh TSM4E ini khusus multimedia, nah oke, yuk kita masuk lihat. Nah, oke, ya mohon maaf ya, agak sedikit berantakan, jadi live TSM4E ini khusus untuk teman-teman dari program multimedia, ya oke, but the way gitu ya, but the way, di sini di teknik informatika itu ada 6 program ya teman-teman ya, yang pertama adalah DSAI, data kepanjangannya Data Science and Artificial Intelligence, kemudian ada IMES, Information Management and Enterprise System, kemudian ada DD atau Game Development, yang keempat ada NCS, Network and Cyber Security, yang kelima adalah Sistem Informasi Bisnis, yang keenam adalah Multimedia. Oh, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi adalah Information Technology. Nah, Information Technology itu kuliahnya memakai bahasa Inggris. Karena kenapa? Nanti teman-teman dari Information Technology itu punya kesempatan untuk mengambil double degree di QUT Australia, Queensland University of Technology. Wah, selamat pohon. Nah, ini adalah untuk live multimedia, jadi kalau teman-teman multimedia itu mau praktek gitu ya untuk fotografi dan seterusnya, nah, itu bisa pakai ruangan ini, gitu. Nah, sebenarnya di situ juga ada ruangan lagi nih, tapi cuma, cuma lagi ter-tutup, ya itu untuk, kalau misalkan, ya kalau video gitu ya, kalau kita buat video kan harus ada recording sound dan seterusnya, nah mixer dan seterusnya, nah itu bisa masuk sit-on gitu tuh. Mantuk banget ya, ternyata saya kira cuma komputer-komputer doang, ternyata live itu juga kayak gini ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi informatika nggak cuma tentang komputer. Nah, mungkin boleh dikasih tahu biar teman-teman yang melihat ini tambah tahu lagi, sebenarnya teknik informatika itu mengpelajari apa sih Pak di Universitas Purambaya ini Pak? Apakah kita janjari untuk nge-hack atau gimana tuh Pak? Oh, hack Facebook? Oke, nah kalau hack itu kan ya, kita ya juga ada pemelajaran terkait dengan hack juga gitu ya, tetapi justru kita lebih fokusnya adalah bagaimana sih menangkal hack itu terjadi. Bukan nge-hack ya, karena hack itu kan termasuk. Secara buruk, kriminal juga ya. Betul, betul. Kita bisa sebut itu kriminal juga ya, makanya di situ ya kita nggak ngajar bagaimana menangkal hack gitu ya. Kemudian yang dipelajari, ya otomatis kita membuat program gitu ya, membuat aplikasi yang menarik, yang interaktif gitu ya, sehingga itu bisa dipasarkan di industri. Begitu. Mantep banget. Jadi kita tambah tahu lagi nih Pak tentang Laboratium dan terutama tentang Prodi Teknik Informatika ya. Oke. Terima kasih banyak Pak atas. Sama-sama. Sama-sama. Kami mau keliling lagi, mau kampus tur di tempat-tempat lain di teknik ya? Ya, kita masih mau lanjut lagi nih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. 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 Oke, sekarang kita sudah ada di Lab Kimia, yaitu Lab Satuan Operasi dan Teknologi Proses Kimia. Oke. Atau kita sebut SOTPK. Oke. Oke, kita langsung masuk aja. Let's go. Wah, sambil lihat-lihat dulu nih teman-teman. Gede banget. Oke, di sini sudah ada salah satu bapak yang saya lihat. Ya. Permisi Pak Cipta. Halo. Halo Pak. Ya, halo Pak. Dah 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 dulu Pak. Oke, halo. Oke, kenalin teman-teman. Ini Pak Prawcipta. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, kita mau kepoin-kepoin dikit sih Pak tentang Lab SOTPK. Oh, boleh boleh. Ah, iya. Nah, apa sih Pak Lab SOTPK itu? Mungkin bisa dijelasin nih. SOTPK merupakan laboratorium inti dari teknik kimia. Di sini terdapat dua studi yang terutama yaitu melakukan praktikum dan studi penelitian. Seperti itu. Oke. Kalau di sini biasanya mahasiswa ngapain nih Pak? Nah, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, di sini ketika mahasiswa praktikum di semester lima dan enam, mereka akan dikenalkan berbagai macam jenis proses alat yang ada di industri. Oke. Seperti itu. Oke. Dan yang lainnya adalah penelitian. Penelitian adalah satunya ini mahasiswa akan membuat artwork, dan untuk suatu proses penjerapan zat warna atau yang lainnya. Oh, oke. Baik Pak. Nah, di lab teknik ini ya Pak? Itu mungkin cuma satu ya Pak? Oh, betul. Oke. Mungkin bisa dijelasin Pak, apa sih bedanya SOTPK dengan lab yang lainnya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, laboratorium SOTPK itu adalah laboratorium inti, sedangkan laboratorium yang lainnya itu adalah laboratorium pendukung. Nah, terdapat laboratorium yang di belakang di situ ada laboratorium terkait mikrobiologi atau sejenisnya. Di lantai tiga, terdapat laboratorium kimia umum. Di lantai dua, terdapat laboratorium polimer dan teknik reaksi kimia. Oke. Banyak banget ya labnya. Oh ya, betul. Oke. Nah, mungkin Pak, kan ini lab-labnya pastinya berhubungan dengan Prodi Teknik Kimia. Nah, itu bisa dijelasin secara umum saja Pak, singkat saja. Apa sih Prodi Teknik Kimia itu Pak? Nah, Prodi Teknik Kimia adalah program studi yang mengajarkan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa terkait proses suatu bahan material, bahan raw menjadi bahan jadi, seperti itu. Oke, baik. Kelihatannya pasti sudah cukup ya, Kak? Kayaknya aku mau tanya lagi deh. Oh, oke. Boleh, boleh. Silahkan. Di Teknik Kimia ada peminatan apa saja, Pak? Oh, di Teknik Kimia Obaya itu sekarang terdapat tiga peminatan. Yaitu Murni yang akan mempelajari proses teknik kimia secara umum. Kedua terdapat musuh diterkait pangan, pengolahan pangan. Yang ketika kira-kira adalah terkait material maju seperti itu. Oh, oke. Lekap banget ya tentang teknik kimia. Oke. Kalau gitu, udah cukup nggak sampai? Udah. Oke. Kalau gitu, dadah-dadah dulu Pak. Dadah, terima kasih informasinya Pak ya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Lanjut. Wah, seru banget ya tadi kita udah keliling-keliling lab ya, Kak. Amo Bel, nah sekarang. Agak, bangkas senaga ya? Iya. Gimana, gimana? Puas nggak tadi visit-visitnya nih? Seru sih. Seru, seru. Informasinya baru banyak banget yang kita dapat sih. Gimana? Tertarik masuk teknik? Oh, agak tergoyah kan ya? Betul. Betul. Abis ini kita bakal kemana lagi nih? Abis ini mungkin kalian harus visit ke Teaching Industry ya. Punyanya teknik industri. Teknik industri. Nah, tapi sebelumnya aku sama-sama Faye mohon izin dulu dan minta maaf sekaligus ya. Karena kita berdua abis ini ada? Harus kelas dulu. Aduh. Juga mahasiswanya kuat nih. Tenang aja guys. Karena disitu nanti ada asisten labnya yang bakal jelasin kalian mengenai laboratorium Teaching Industry. Oh, oke. Yang pasti kita jamin deh kalian bakal eksplor lagi di Teaching Lab karena itu tempatnya khusus ya. Iya, khusus. Jadi tidak ada di gedung antara gedung teknik ini tapi ada di tempat lain. Wah, berpinsah ya sepertinya. Kalian bisa eksplor lah itu. Oke, oke, oke. Yaudah kalau gitu kita pamit dulu ya. Oke. Masih kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Semangat guliahnya. Bye-bye. Oke. Kita cus aja gak sih? Langsung aja jalan kita. Tahu lembat ya? Enggak. Kayak kapam kali ini. Hmm, kita kenapa ditempat banyak mobil ya Kak? Nah, kita lagi pindah posisi nih Kak. Oh, pindah? Karena kita ada di parkiran S1 Universitas Surabaya nih Kak. Wah, tapi ini bukan parkiran biasa Kak. Karena kita ada jeng-jeng-jeng. Nah, ada apa nih? Teaching Industry, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik nih teman-teman. Wah, oke. Oke. Mungkin kita kepoin aja ya Kak Om. Iya, aku kepo banget sih. Kenapa terpisah di sini sendiri? Eh. Dan ada apa dalamnya? Jadi kita gerbek aja ya Kak ya? Gerbek cuy. Oke. Kita tanya ke orang yang tawah di dalam ya. Oke. Wah, pintunya gede banget ya. Mantuk banget. Permisi, Mak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Dengan bapak siapa, Pak? Yulham. Oke. Wah. Oke. Kita tanyain Pak Yulham ya teman-teman. Oke. Oke. Ini lab apa nih, Pak? Ini lab system engineering ya. Ini lab system engineering ini bentuk bangunannya itu yaitu Teaching Industry. Oke. Oke. Sandok jalan-jalan. Kita boleh, Pak? Lihat ke dalam sebelum ngobrol. Wah, keren banget. Ini kayaknya teman-teman dari pro di industri di sini ngapain nih, Pak? Kalau boleh tahu biasanya. Untuk mahasiswa di industri, teknik industri di sini tuh kegiatannya kerja praktek satu ya. Oke. Jadi di teknik industri itu kerja prakteknya itu tidak hanya sekali, tapi dua kali. Yaitu pertama di Teaching Industry. Terus yang kedua, KP2-nya itu di industri secara langsung. Jadi seperti itu. Nah, kegiatannya sendiri di sini tuh mereka akan mempelajari bagaimana cara mengelola perusahaan. Mulai dari praktek gumbulu ya. Jadi mahasiswa teknik industri itu mereka di sini praktek gumbulu, praktek gumbulu membuat produk jadi. Yang seperti ini, sebelah kiri ini kan ada material bahan mentahnya. Jadi bahan mentah ini dijadikan produk jadi. Mereka akan mempelajari bagaimana cara menghitung RAB, terus habis itu sampai biaya-biaya siasih mesin dan penghitungan harta pokok produksi dan yang lain sebagainya dengan pengelolaan perusahaan. Oh, iya. Jadi kalau kita. Oh, ini ada hubungan yang di teknik industri seluruh Pak. Ya. Jadi kalau kita dijelaskan sedikit, boleh nggak Pak? Ya, jadi di KP1 itu, itu selain kegiatan praktikum, itu nanti juga ada kegiatan expo seperti pameran. Jadi kan produknya yang dihasilkan dari Teaching Industry ini bakal dipamerkan di expo-nya, pamerannya itu tadi. Mereka akan mempelajari bagaimana cara proses pemasaran secara langsung ke mahasiswa, bubaya, dan juga dosen dan karyawannya juga. Nah, yang terakhir itu adalah bis ya, kepanjangan dari Business Industry Simulation. Jadi mereka akan mempelajari simulasi bisnis mulai dari, ya itu tadi, pengelolaan perusahaan, pemasaran, dan pengiriman proses-proses itu sampai kepada penjual. Wah, mantep banget. Berarti kita ada produk jadinya nih Pak? Ada. Wah, boleh kalau lihat-lihat? Mantap. Ternyata di sini bikin dari yang mentah banget tadi sampai kayak gini loh Pak. Ya, sekali. Wah, berwarna-warni ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oke, kita balik deh. Mau balik gak sih? Ayo kita jalan balik lagi ke kampus lagi kita ya. Wah, seru banget tadi kita udah visiting dan kampus tur berbagai tempat di Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Betul banget. Kemana aja tadi tuh? Kali kita ke lab, ke lab, ke lab. Wah, bener banget. Aku juga tadi abis dari lab, terus dari lab, dan dari lab. Tapi labnya beda-beda semua tuh. Iya dong. Itu tandanya kalau lab Fakultas Teknik di Universitas Surabaya itu komplit banget spesial pakai telor. Mantep banget pakai telornya nih kayak martabak. Wah. Tapi bisa langsung dikepoin gak sih? Bener banget. Yang kita datangin juga belum semuanya. Iya bener. Jadi temen-temen bisa kepoin langsung di Universitas Surabaya. Tepatnya di Fakultas Tekniknya nih. Nah bener banget. Terus apa lagi nih Kak Mabel? Oke. Mungkin mau ucapin nih ya. Semoga hasil jalan-jalan kita bergula dan teman-teman yang lainnya bisa berguna buat teman-teman. Bisa mengenalkan teman-teman Fakultas Teknik. Dan semoga teman-teman jadi kepo ya. Oke. Amin banget. Nah penutupan nih Kak Mabel karena kita juga spesial kayak martabak. Jadi kita juga ada persembahan spesial nih. Kita ada apa nih? Puisi. Pantun. Oke kita persingkat jadi pantun. Oke betul. Karena saya persiapinnya juga pantun. Oke kalau gitu. Oke Kak Mabel siap. Kak Mabel dulu. Oke. Nona Manis siapa yang punya? Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!